kembali lagi ke channel mobil busuk ini kemarin banyak yang tanya ke Opel Blazer mesin Panther kondisinya seperti apa sekarang kondisinya ini kemarin saya tinggal di bengkel lama karena proses perpindahan ke enggak di bengkel saya di bengkel teman ini saya rubah lagi kita tes kemarin uji ah bentar saja dulu maaf tercedah ini kondisinya sekarang pakai mesin 25 biasa tahun 97 kita eksperimen kemarin eksperimen karena kita cari tenaga yang paling enak kita coba lihat mesinnya ya ini kondisi sekarang kalau daleman masih sama berantakan karena kemarin pun kita belum selesaiin juga kita masih eksperimen tuh sama ditandakan semua kita masih bereksperimen lihat mesinnya bagian mesinnya ini ini kita coba pakai mesin 25 biasa non-turbo nah ini kemarin saya bikinkan ada header 41 buat tenaga close jadi kita eksperimen pakai mesin ini kemarin 25 turbo pakai presneleng aslinya sekarang 25 non pakai presneleng asli-asli pleasure kalau kemarin 25 nya itu asli penternya ini asli pleasurenya kita coba karena kita coba larinya jadi saya terangkan dulu ya bagi kalian yang biasa pakai mesin blazer itu kalian merasakan mesin tarikan mesin bensin yang amat enak ya jadi banyak pertanyaan mas top speed sampai kemarin mesin turbo kemarin mesin turbo kemarin di komen banyak maaf saya nggak bisa komen balik karena saya jarang YouTube ya jadi kemarin pakai mesin 25 turbo presneleng aslinya 25 nya dan pakai yang asli ini ya jadi tarikannya itu enteng tapi untuk atasannya itu kurang kita bicara tentang masalah mesin solar dan mesin bensin saya bilang kemarin ke untuk masalah cepat jelas cepat mesin bensin itu ada yang komen siapa bilang mesin solar itu nggak cepat ah kita kembali lagi ke lihat kondisi tahun mesinnya coba kalian yang biasa yang komen itu yang biasa pakai mesin dewasa nya blazer sama mesin penter ya jadi yang biasa pakai mesin blazer nama penter itu perbedaannya jauh ya saya bilang jauh mesin blazer tenaganya itu amat saya bilang itu amat enak sekali tenaganya apa namanya sangat isi bertenaga yaitu mesin dengan bensinnya kalau mesin 25 nya turbo itu dibawahnya itu karena mesin basicnya kalau turbo itu kompresinya low jadi tenaga bawahnya itu kurang tapi begitu ada turbonya itu nyala itu tenaga ngisi namun terhalang karena presneling nya juga mungkin presneling sama gardanya itu nggak sinkron jadi kecepatannya pun nggak maksimal jadi ini kita coba pakai 25 standar terus gearboxnya pakai yang asli blazer dan kita rasakan hari ini itu berbeda dari basicnya mesin sendiri kita kalau pakai mesin 25 turbo sama 25 biasa tarikan bawahnya itu paling enak itu 25 biasa tapi kalau atasnya memang kalah dia dengan turbo yang jelas ya turbo ya kalah ya ini 25 biasa respon angkatan-angkatan awalnya itu sangat enak untuk atasnya itu kurang terus kita padukan dengan mesapa pesneling ini yang rasionya itu dibilang rasionya itu panjang jadi dia ngangkatan dibawahnya angkatan tenaga dibawahnya itu kurang padahal Pak udah pakai 25 yang biasa yang angkatan dibawahnya itu sangat enak ini masih kurang kalau pakai presneling ini namun di tenaga atasnya itu lebih isi daripada pakai 25 turbo yang kemarin pakai presneling asli 25 nya ya jadi ada yang bilang siapa bilang mesin solar itu nggak cepat kita lihat dari tahunnya dulu kalau 25 apa mesinnya solarnya pakai apa namanya solarnya pakai Pajero ya jelas cepat tapi kalau kita samakan mesin blazer kita adu kecepatan dengan mesin Panther itu saya jamin ya orang blazer itu tahu tenaganya kecepatannya mesin bensinnya blazer itu seberapa ya kita coba gas ini gas-gasanya masih enak sekali mobil itu sampai goncang kayak gini kita nanti coba jalan ya saya ini lepas semuanya apa namanya pakai header kita lost sampai belakang dan kenapa luar biasa nanti kita coba jalannya seperti apa ya yang jelas ini jawaban dari pertanyaan teman-teman yang komen di apa YouTube saya di Swap Engine Blazer ini Oke kita coba jalankan Oke kita udah masuk kita coba jalan kita coba jalan stasionalnya kurang tinggi jadi gampang mati kita coba jalan kita coba jalan tapi untuk kecepatannya itu belum nyala ya jadi yang paling nyala ya bagian solar itu nyala solar RPM ini belum nyala semua karena kan apa ya ini pakai kelistrikannya pakai kelistrikan yang aslinya jadi belum dirubah semua kita coba jalan tarikan powernya enak sekali Ini lebih enak daripada Pakai Fresneling aslinya Air fresneling yang kemarin Aslinya solar maksudnya pakai Panther ya Ini tiganya itu masih panjang Kalau kemarin ini jalan segini Udah masuk ke 4 Jadi rasionya terlalu pendek Ini udah Untuk kenyamanannya Kita dapat kenyamanannya Responnya ya lumayan Responnya responsif lumayan Untuk kecepatan atau speed Kita gak tau Sampai berapanya Jadi kita rasakan aja Kita untuk Ini kan saya bikin youtube Apa namanya Bikin youtube bikin mobil ini karena Ya mungkin Mungkin kalian yang pengen Rubah mobil kalian jadi solar Ini saya akan Saya katakan kembali Saya rubah ini Bukan karena mesin ini Gimana ya Istilahnya Karena kita Menekan ekonomi Jadi kalau kita pakai mobil ini Itu terpaut jauh Ya mobil ini katanya Bagi orang blazer itu sangat irit Irit ya Tapi kalau buat saya ini Tergolong lumayan Ada Buat harian itu Nguras kantong ya Jadi kita pakai mesin Pater kayak gini Biar Iritnya dapat Ini Setirnya Jadi kurang enak Jadi kita Anggap Tarik Mantap Irit gas Jadi kita buat hari-hari Untuk ngisi Bahan bakar itu Lebih Lebih irit Satu Kedua Untuk Apa namanya Perawatan Mesin penter itu Paling enak Paling murah juga Wah mati mesinnya Wah ini Telannya kurang Seperti ini Jadinya Jadi itu Saya Garis bawahi Mesin Mesin diesel Itu Enggak lebih Kencang Daripada mesin Aslinya ini Mobil ini Kalau mesin blazer Orang blazer Pasti tahu Tenaganya Sangat Easy Enak sekali Dikerarai Begitu injak gas Kecepatannya RPM nya Langsung tinggi Enak Ini Saya Garis bawah Ya Jadi Bukan berarti Mesin blazer Itu Mobil yang buruk Ya tidak Kita cuma Untuk pemakaian Hari-hari Itu Saya ada Namanya Kemarin Toyota Crown Mereka juga Tanya Top speed Sampai berapa Mas Ya gitu Wah saya Enggak ngejar Top speed Mas Jadi kita Disini Untuk Penggunaan Hari-hari Penggunaan Hari-hari Biar irit Itu Gimana Jadi Kiranya Dipakai Hari-hari Itu Enak Ini mobil Nyaman Sekali Yang kedua Kalau ini Solar Nyamannya Dapat Apa Iritnya Dapat Ya Kita Sampai rumah Kembali Jadi Seperti Ini Terus Kita Bahas Kembali Kemarin Padahal Saya Sudah Bahas Yang Di Video Kemarin Tapi Orang Mungkin Tidak Mendengarkan Omongan Saya Di Apa Ya Di Apa Ngomongan Saya Di Kata-kata Seperti Ini Jadi Untuk Bangun Mesin Solar Ini Yang Terbaru Ini Ini Yang Terbaru Ya Kalau Yang Mesin Solar Kemarin Itu Saya Belinya Mahal Untuk Beli Mesin Yang Turbo Yang Turbo Itu Mesin Samprasnel Itu Harganya 20 Juta 20 Juta Ya Untuk Bongkar Pasang Ke Mobil Ini Kurang Lebih Anggaran Duit 5 Juta Ya Kurang Lebih 5 Juta Jadi Ini Berupa Jadi Turbo Kemarin 25 Juta Terus Ini Kita Ganti Lagi Mesin Pakai 25 Standar Itu Untuk Beli Mesin Aja Kemarin Saya Beli 10 Juta Ya 10 10 10 10 10 Juta Terus Kita Padukan Sama Sama Prosnelling Aslinya Itu Prosnelling Asli Blazer Kita Padukan Ke Mesin Ini Itu Habis Bikin Plantest Dan Pemasangan Itu Kurang Lebih 2 Juta Jadi Udah 12 Juta 12 Juta Masuk Kesini Karena Kan Kemarin Udah Turbo Ini Mesin Untuk Engine Mounting Itu Sama 25 Standar Atau 25 Yang Turbo Itu Sama Jadi Kemarin Udah Turbo Diganti Mesin Itu Dudukan Mesin Engine Mounting Itu Tetap Sama Jadi Buat Kalian Yang Pengen Kemarin Tanya Sampai Berapa Ya Kurang Lebih Kalau Bongkar Pasang Aja Itu 5 Juta Mungkin Beda Bengkel Beda Apa Namanya Anggaran Atau Beda Pemikiran Silahkan Ini Saya Cuma Menceritakan Cerita Mobil Saya Ya Oke Jadi Perkembangannya Sampai Sini Nanti Ada Video Selanjutnya Mohon Maaf Kalau Ya Kita Video Amatir Jadi Berisik Ya Yang Jelas Ya Ini Cuma Keisengan Saya Bikin Youtube Buat Sharing Sharing Sama Teman Teman Tentang Mobil Saya Jadi Gak Cuma Mobil Blazer Ini Yang Turbo Saya Masih Ada Beberapa Mobil Yang Turbo Ini Cuma Iseng Iseng Aja Oke Terima Kasih Sudah Menonton Ini Video Nanti Kita Lanjut Yang Kembali Kalau Ada Perhatian Apa Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai Set Sampai 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 L